Intro Bulan Ramadan terkadang banyak memunculkan ide kreatif seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa Ringin Anom, kecamatan Sambit, Ponorogo Bersama warga desa memanfaatkan bulan suci ini dengan menggelar baza Ramadan yang bertempat di depan pasar desa setempat Bazaar sendiri merupakan tindak lanjut dari program pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam membangun ekonomi kerakyatan di suasana pandemi COVID-19 terutama di bulan suci Ramadan tahun ini Acara yang diinisiasi Karangtaruna, PKK, PMD, serta UKM Desa Ringin Anom berjalan lancar dan menuai respon positif dari warga Antusias warga begitu hebat terbukti sudah berjalan 3 hari pengunjung bazaar selalu berjubel untuk membeli aneka makanan baik takjil ataupun makanan siap saji Menurut Wiji Astuti, ketua tim pengerak PKK Desa Ringin Anom mengatakan bahwa bazaar tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekonomi rakyat desa di suasana COVID-19 yang belum reda dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan Salah terangka kegiatan permasan kreatif yaitu PKK Berhin Anom bersama dengan keluarga Berhin Anom menumbuhkan upaya di Desa Berhin Anom tujuannya yaitu untuk menyelesaikan pendapatan keluarga di bulan suci Ramadan di masa pandemi COVID-19 jelasin Pemerintah Desa Berhin Anom memfasilitasi kegiatan ini yaitu serupa sarana-perasarana yang semuanya gratis dan juga tinggal penjualan tanda Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Berhin Anom sehingga lebih maju sehingga praktek agak hebat sekolah-sekolah berpertapan Gelar bazar semakin menarik dan memberi rasa beda karena dihibur dengan kreativitas anak muda desa sehingga gelar bazar tersebut mempunyai daya tarik tersendiri sehingga pengunjung santai berbelanja sekaligus menikmati ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa Saya senang adanya basah di Desa Berhin Anom bisa menungguhkan perekonomian Desa Berhin Anom dan juga meningkatkan kewirausahaan bagi warga Desa Berhin Anom Berhin Anom mantul Dari Ponorogo, Yogi Wijanarko, TV5 melaporkan Dari Ponorogo, Yogi Wijanarko, TV5 melaporkan Dari Ponorogo, Yogi Anom